Halo Halo apa kabar sobat ya kali ini saya ini apa namanya cet bemper ya bemper baru ya baru beli kondisi dan kondisi baru ya dasaran plastiknya itu warna hitam nah ini ini udah saya amplas sebelumnya ya buat ngilangin efek lilin apa efek lilin dan kotoran-kotoran minyak-minyaknya ya kemudian saya cek dengan Samurai paint Samurai KPP primer ya untuk dasaran di atas plastik ya ini untuk dasarnya tetap di atas plastik Hai saya kasih berapa lapis itu jatuhnya tuh ya seh kalau bisa mengenai semua bodi ya sebuah bodi plastik ini ya ada sekitaran dua lapis lah ini dasaran KPP primer buat dasaran di atas plastik khusus atas plastik ya biar catnya itu enggak ngelupas enggak bisa menempel dengan kuat ya jadi ini dasarannya Hai nah Hai kebetulan ini bemper ini punyanya veloz ya Hai kuningnya veloz Hai nah kemudian saya Kak saya cat lagi dengan dasar cat dasar epoksi ya epoksi Samurai paint juga satu merek ya Samurai paint juga kasih dasaran epoksi dua lapis juga ini untuk bemper bagian depan Hai tempat bagian depan Hai saya kasih merata semua ya kena semua epoksi dan lebih mantep lagi nempelnya Hai ya warna intinya itu nanti nempelnya dengan bagus ya yang kuat nah ini masih proses epoksi ya ini masih proses epoksi Hai ini untuk demper bagian belakang juga sama Showroom Hai dan belakang ini baru kita naikkan warna intinya super Oh bukan, ini masih epoksi nih, masih epoksi nih Ya ini masih epoksi Ya kebetulan saya merekam videonya Waktu itu Gak pakai suara ya Langsung di videoin aja video suaranya belakangan Intinya Samurai Pine ini cepat kering ya sobat ya Jadi Walaupun gak terlalu menunggu kering Bisa dihajar lagi Jadi gak ada efek meleleh gitu dia Cepat kering, bagus nih catnya Ya mahal sih ya 52 ribu untuk cat silvernya Clear itu kalau gak salah 58 ribu satu per botol Ini ada rambut nempel Ya maklum lah Kita ngecatnya di ruang terbuka ya Bukan di Tepat khusus Nah ini naik nih Silver nih Lanjut cat silver Silver metallic Untuk keterangannya ntar bisa di deskripsi ya Cat apa yang saya pakai ya Ini naik silver metallic Saya kasih silver metallic itu dua lapis kalau gak salah Jadi totalnya saya kemarin itu menghabiskan Untuk dua bumper ini Empat clear Ya clearnya empat ya biar kinclong ya Biar tebal Biar kinclong Empat botol clear Dua botol KPP primer itu untuk yang Di atas Cet pertama ya Cet dasar pertama buat di atas plastiknya Kemudian epoxy nya dua kaleng juga Dua botol juga Cet dasar intinya silver itu dua kaleng juga Nah clearnya baru saya menghabiskan Empat botol clear Karena Nanti dipoles biar gak tipis ya Dipoles biar gak tipis Rencananya ini saya mau cat full body ya Tapi secara bertahap ya Secara bertahap Saya awali dengan Demper dulu Depan belakang Jadi demper Demper yang lama itu udah jelek ya Kancingannya udah Udah pada patah ya Kancingannya udah pada patah Udah pada Lepas Udah jelek lah Daripada saya perbaiki Saya dempul-dempul lagi misalnya Saya buatin Akalin ya Tepatnya dempul itu bakal ngelupas Bemper itu kan elastis Dempul itu keras Jadi gak Demper kalau udah ada dempul ya Pasti Pecah dia Nah ini besoknya juga Mau saya acet Yang sebelum mobil Terkena matahari Hujan terus Ya Begini keadaannya Ini bemper lama ini Bemper lama Saya copot dulu Buat nyepotin bemper lama ini Ada kancingan di atas itu Kancingannya Mungkin nih yang Ori atau Orian mungkin Cuma agak susah Saya buka Tapi buat pengantinya Saya udah sediakan yang baru ya Udah sediakan Kancing baru Disitu Di bawah itu ya Ada baut 10 itu Kiri kanan Baut 10 Ya ini baut 10 ya Disitu ya Disitu ada baut 10 Kemudian Di Nah di atas roda ini Juga ada baut 10 Nah kiri kanan ya Ada baut 10 juga Kemudian Oh Ngolong Ngolong Ya ini Udah diikat-ikat Pake kawat itu Nah ini Ikatan kawatnya Saya buka tuh Ini plan nomor Sudah dibuka Buat Ditaruh tempat yang baru Ntar Nah nak tohnya Di kolong Masih ada Baut 10 juga Dua biji Ya di kolong Ada baut 10 juga Dua biji Kiri kanan Dan ada Kancingan juga Nah ini Saya dongkrak dulu Biar saya bisa Masuk ke bawah ya Kalau enggak Susah saya masuk Ini baut 10 juga Dua biji Kiri kanan ya Nah Ini tuh Kancingan juga Dia juga ada Kancingan ya Ini baut Seperti juga Kiri kanan Ada kancingan Plastik juga itu Kita lepas aja Ini udah Susah bukanya ya Saya Saya paksa Bukanya Patah jadinya Nah Enggak apa-apa Karena saya udah Sediakan yang baru Ya saya udah Sediakan yang baru Kancingannya Nah ini juga Ada sekitar Kancingan itu Ada 4 biji ya Dua kiri Dua kanan Nah ini Ini yang susah sih Ini Nah Dua kiri Dua kanan Saya paksa Buka Karena Sangat Apa Nempel Sekalian Keras Sekali Nah dia Lentur Elastis Jadi Susah Menyambutnya Jadi Jadi Ini Bempernya Veloz Saya pakai Kesinnya Sama aja Bisa Cuma Pas Di Fender Depan Inner Fendernya Agak Apa Namanya Beda ya Bawaan yang All new Dengan yang Veloz Itu beda Bempernya Jadi Masih bisa Dipakai Fendernya Itu Masih bisa Dipakai Yang lama Masih bisa Dipakai Kebetulan Saya belum Beli Yang baru Yang lama Masih bisa Dipakai Cuma Agak Yang Kancing Dua biji Kiri Kanan Itu Gak Dipakai Jadinya Yang Dipakai Cuma Di Atas Dan Dilingkar Bodi Yang Dibawah Udah Gak Kepakai Gak Ada Kancing Bautnya Juga Gak Ada Tapi Tetap Kuat Saya Jamin Tetap Kuat Walaupun Kancing Di Bawah Gak Ada Nah Ini Udah Kelepas Saya Cek Dulu Bracket Bracket Sebetulan Udah Saya Beli Baru Tapi Yang Lama Masih Bagus Ini Jadi Saya Ganti Masih Masih Utuh Ya Jadi Bracket Saya Pasang Nah Inilah Menampakannya Sobat Ya Ini Menampakannya Sudah Kuat Kokoh Rata Bodi Gak 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 Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Oke Sobat Terima kasih Ya